Kenapa sih kita butuh Power BI? Apa sih alasannya kenapa kita harus belajar menggunakan Power BI? Nah, Power BI ini adalah kebutuhan jaman, dari jaman ke jaman, tentang sebuah kebutuhan untuk mengolah suatu data, kian hari semakin berubah. Nah, kebutuhan untuk mengolah data sekarang itu seperti apa ya? Nah, kebutuhan mengolah data sekarang itu lebih detail, dan menampilkannya dengan grafis yang interaktif, artian grafisnya itu lebih informatif, visualisasi data itu menginformatifkan suatu data, sehingga mudah memberikan informasi kepada si pembaca atau penerima informasinya. Kemudian, jika kita mengolah berbagai banyak data, tidak mungkin kita membaca satu persatu datanya, atau membandingkan dari seribu data, membandingkan satu data ke data yang lainnya. Nah, kemudian ketika kita mengolah suatu data, rangka lebih baiknya kita bisa memvisualisikan data tersebut agar mudah dipahami data-data dari pola-pala data yang telah kita olah. Nah, kemudian inti dari Microsoft Power BI ini intinya adalah dapat memvisualisasikan si data yang telah dimasukkan atau data yang sudah terkoneksi oleh sistem ketiga. Nah, sistem ketiga dari Power BI sendiri ini apa? Nah, nanti kita akan jelaskan sistem ketiga ini seperti apa. Nah, selain itu, si Power BI juga dapat mengontrol dan memantau data dengan lebih mudah. menggunakan Power BI dengan layanan berbasis cloud untuk memvisualisikan data. Nah, Power BI ini bersifat service dengan keterkaitannya dengan cloud atau komputasi awan. Nah, yang kita gunakan adalah Power BI desktop. Kemudian, Power BI ini mampu memvisualisikan data dari berbagai tempat apa saja sih. Misalnya, dari Excel spreadsheets atau layanan cloud lainnya. Kemudian, dia ini bisa stream data melalui web atau on-prem database. Kemudian, aksesnya sampai ke mana sih? Aksesnya ini sampai ke report atau sampai ke dashboard. Nah, kita belajar sampai ke report. Kemudian, Power BI ini adalah layanan yang fungsinya ini yaitu tadi untuk memvisualisikan data. Lebih mudah, interaktif. Kemudian, yang paling digunakan dalam posisi Power BI ini adalah ini bisa memvisualisikan data secara stream data atau secara langsung menerima begitu banyak data. Misalnya, data seribu data. Kemudian, kita harus memvisualisikan data agar data tersebut bisa memberikan informasi kepada si audiens untuk membaca ini. Nah, Power BI ini mempunyai kemampuan untuk menampilkan data secara real time. Sehingga, kita ini tidak perlu mengunggah data untuk membuat grafik yang berkali-kali. Jadi, coba bayangkan ketika kita membuat suatu visualisinya data, kemudian ada penambahan data, kita harus menerang kembali data tersebut, membuat grafik lagi, dan sebagainya. Kita mengulangi setiap ada penambahan data. Nah, kegunaan si Power BI ini adalah kita bisa menampilkan data secara real time. Sehingga, kita tidak perlu mengunggah data untuk membuat grafik secara berkali-kali. ketika ada input data baru. Nah, cukup kita hubungkan. Bagaimana caranya? Nah, itu cukup kita hubungkan si Power BI dengan layanan cloud atau database yang dimiliki. Tujuannya ini, kita belajar si Power BI-nya. Pusatnya di sini, mampu menggunakan si Power BI dengan layanan berbasis cloud. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.